Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi Pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks Komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate ya informasi terbaru Seputar pembayaran Kenaikan gaji ASN, TNI Polri dan pensiunan 8% dan 12% Pasca terbitnya Perpres nomor 10 Perpres nomor 11 PP nomor 5 dan PP nomor 8 Tentunya ya kita sedikit Ragu disini ya untuk Februari Karena ternyata Dari hari pertama sampai hari kedua Belum ada pencairan kenaikan gaji Poko baru untuk ASN, TNI, Polri Pensiunan, artinya apa Bisa jadi nanti di rapel Maret 2024 Dalam artian dirapel Sebanyak dua kali Yaitu rapelannya Mulai bulan Januari Dan bulan Februari Kalau misalkan Pembayaran kenaikan gaji itu Mulai diberlakukan di Maret 2024 Teman-teman ya Bukan di Februari 2024 Tapi bisa jadi juga Di pertengah bulan Februari Atau di akhir Februari Tapi yang paling kuat Itulah di bulan Maret 2024 Dan bulan April 2024 Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang wajib teman-teman pahami Dan teman-teman cormat ya Terkait dengan informasi ini Di sini kita bisa lihat ya Informasi detailnya Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini Nah di sini memang juga sudah dibahas ya Nah ini dia Teman-teman bisa lihat Nah ini dia Dari cnbcindonesia.com Teman-teman ya Kita coba baca artikelnya Di sini dikatakan Kementerian Keuangan Tegaskan gaji baru PNS Dirapel di Maret 2024 Mudah-mudahan saja Seperti itu teman-teman ya Kementerian Keuangan Tegaskan gaji baru PNS Dirapel di Maret 2024 Yang mana kalau kita perhatikan di sini Teman-teman Kementerian Keuangan ya Kemenkeu Itu menegaskan besaran Apa namanya Besaran gaji baru PNS P3K TNI dan Polri Akan mulai berlaku Pada bulan Maret 2024 Artinya apa Artinya kalau ini Tepat sasaran Artinya tidak di April Tapi di bulan Maret Estimasi perkirannya lagi Kalau di Maret Dibayarkan berlaku pada bulan Maret Maka otomatis nantinya itu Akan ada sistem rapel ya Dua bulan Rapelannya itu dimulai Bulan Januari 2024 Dan bulan Februari 2024 Jadi ada Ya seperti itulah teman-teman ya Biasanya Oke kemudian di sini Kita lanjut lagi Untuk pembayaran gaji PNS Prajurit TNI Anggota Polri dan P3K Mengatakan Satuan Kerja dapat mengajukan Pembayaran gaji bulan Maret 2024 Dengan gaji pokok baru Dan kekurangan gaji bulan Januari Dan Februari 2024 Yang diajukan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai tanggal 1 Februari 2024 Kata Dirjen Kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ya Selain itu dia mengungkapkan Dalam rangka pembayaran pensium pokok Untuk Maret pensiunan Penerima tunjangan kehormatan Dan tunjangan perintis Pergerakan kebangsaan kemerdekaan Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan Telah menerbitkan surat kepada PT Taspen Persero Dan PT Asabri Persero Untuk melaksanakan pembayaran Dengan pensiun baru pokok Dan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2024 Teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Nah kita lihat di sini Dikatakan juga Ada pun pensiunan Kemudian penerima tunjangan kehormatan Dan tunjangan perintis Pergerakan kebangsaan kemerdekaan Secara bertahap Akan menerima pembayaran Atas kekurangan pembayaran pensiun Mulai Januari dan Februari 2024 Mulai 1 Februari 2024 Yang dibayar melalui PT Taspen Persero Dan PT Asabri Kami berharap penyesuaian gaji Kami berharap penyesuaian gaji Dan pensiun pokok ini Bukan hanya berdampak positif Meningkatkan kesejahteraan Serta kinerja ASN Dan penerima pensiun Namun juga memberikan Multiplier efek ya Bagi roda perekonomian Seperti itu ya Oke Kemudian pemerintah telah melakukan Penyesuaian gaji dan pensiunan pokok PNS Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia P3K dan pensiunan P3K kan ini banyak ya Banyak golongannya teman-teman ya Mudah-mudahan kita bisa lulus semua disitu ya Amin Secara umum Besaran perbaikan hasil Berupa kenaikan gaji Untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% Penyesuaian dan pensiun pokok ini Merupakan penyesuaian yang dilaksanakan Setelah melalui evaluasi berkala Oleh pemerintah ya Seperti itu Penyesuaian gaji dan pensiunan pokok Diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dan kesejahteraan ASN TNI Polri Dan penerima pensiun Serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi Reformasi birokrasi berjalan efektif Mewujudkan birokrasi Pusat dan daerah yang efisien Kompeten Profesional Dan berintegritas Seperti itu teman-teman ya Oke Kemudian disini ya Habis ya teman-teman Kemudian tambahan informasi lagi Disini dikatakan Bahwa diliput di CNN Indonesia Disini dikatakan teman-teman ya Ini harus diantisipasi ya PNS belum terima ya Belum menikmati kenaikan gaji hari ini Tapi ini yang terjadi ya teman-teman Sejumlah PNS belum menikmati kenaikan gaji Perkamis ya 1 Februari 2024 Hal itu disampaikan sejumlah PNS di berbagai instansi Fianca ya teman-teman Salah satu PNS di pengguna negeri Sulawesi Jawa Tengah Mengatakan berdasarkan peraturan PP nomor 5 tahun 2024 Tentang perubahan ke-19 atas peraturan PP nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji pokok negeri ya Seperti kira-kira Gaji pokok negeri sipil yang diteken langsung oleh Presiden Jokowi Pada kulit Diteken Presiden Jokowi pada 20 jari lalu Gaji penyakit seharusnya naik mulai Februari ini Namun saat ini Karena masih menunggu surat dari instansi pusat Maka kenaikan gaji katanya nanti akan dirapel Nah disini sudah terjawab sekali Apa yang menjadi penyebab teman-teman ya Apa yang menjadi penyebab Kenapa kenaikan gaji itu Untuk SNT ini Polri itu Belum cair teman-teman ya Padahal sebenarnya Resipnya itu Bumbu ini sudah sedia ya Logiknya seperti itu Nah penyebabnya itu Kenapa ada instansi Atau yang belum membagikan rapor ya Karena disini katakan Saat ini belum Karena masih menunggu surat dari instansi pusat Jadi kita menunggu surat instansi pusat ya Untuk komando melakukan penceran ya Oke Disini katakan Masing-masing instansi Harus mengajukan data penggajian Imbunya Jadi nanti juga Yang menjadi penghalang Kenapa tidak langsung diumumkan ya Di masjid ya Disini katakan Karena masing-masing instansi Itu harus mengajukan data penggajian Senada Valentina Penis Di pemerintah Kabupaten Simalungan Sumatera Utara Mengatakan gaji penis belum naik Per 1 Februari ini Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih